Kawasna, tayan utacan kungsi, plesir ke kota Bandung. Eta daya anu nyangking, jujuluk Paris Van Javate, kawentar selaku pusur kuliner, fashion, tapi kawisata. Sene jangkitu Bandung, boga mahcid anu tohaga, turut tap pernah na di pusur daya, anu tejauh di gedong merdeka jalan Asia Afrika. Anu matak unik dina eta mahcid agung provinsi Jawa Berateh, nya eta dua munara kembar, anu jangkung na 80 hiji meter. Dina bulan Ramadan Kiwari, masjid agung ngebagikan seribu takjil gratis ke warga Saban Poena. Masjid Raya Bandung Provinsi Jawa Barat atau anu lewi kawentar masjid agung Bandung, ngadek bawa di pusur daya anu pernah na di antara gedong hotel jengmol anu Kiwari Genjah di kota Bandung. Eta masjid anu di wangun dina tahun 11810 T, memitina masih dijentina bili kanu dipake pikin balai pernikahan. Dina Amprona, pangwangunan masjid agung Bandung, Kakara dibebenah dina tahun 11850, Kitu Ogeh nte agreng kawas Kiwari. Nincak tahun milenial atau tahun 2000-an, masjid agung direhab Sagalarupana. Eta masjid anu legana 20.000 meter teh kiwari geserobah jadi masjid agung kamet warga Bandung turta Jawa Barat. Masjid agung Bandung bisa nampung 12.000 jamaah. Matak teaneh upama sholat jumah atau sholat iduh fitri, eta masjid teh tewoleh digegekan ku warga tisa jumlahing wangkon di sakule Jawa Barat. Tina keretan disain wangunan, masjid agung Bandung tebeda jeng masjid anu liyan. Senajan kitu anu matak unik, eta masjid teh di papaisan kudua Munara Kembar, kawas gedong Petronas di Malaysia. Menara Kembar masjid agung jangkung na 80.000 meter, dina luhur Munara na, warga bisa nitenan keindahan kota Bandung, ka asup sakum na gunung, anunga lingkung kota Bandung, kawas gunung tangkuban parahutepika burang-rang. Matak teaneh upama eta Munara teh, reman jadi tempat wisata alternatif anu unik. Dina bulan suci Ramadan tahun iu, DKI Masjid Agung ngokolakan sajumlahing kagiatan kawas Semarak Ramadan, zikir akbar, kuliah subuh tepika kuliah taraweh, pengajian rutin, ngabagikan sarebu tajil secara gratis ka warga Saban Poena, samalah dina tungtung bulan Ramadan, tajil tilurebu dibagikan secara gratis ka masyarakat. Tahun 2000, menjelang 2000 itu pengembangannya demikian besar, bahkan kita bisa sampai mengembangkan di depan, tempat untuk halaman depan. Jadi prinsipnya, jadi pengembangannya ini kayaknya akan terus berkembang, akan terus secara berkala, masjid ini akan terus berkembang, terutama terkait dengan program. Apalagi hari ini kita dalam konteks, menyambut Ramadan, kita sedang menyiapkan banyak sekali program, kita punya ada program yang namanya Semarak Ramadan. Nah, Semarak Ramadan ini adalah bagian dari 17 icon program unggulan Masjid Raya. Nah, salah satunya adalah Semarak Ramadan. Di mana dari program Semarak Ramadan ini, kita menjalankan kegiatan-kegiatan yang khas Ramadan. Mulai dari kemarin, Niswu Saban, kita ada zikir akbar, kemudian ada haji, ahad mengaji, kemudian dilanjutkan dengan munggah Ramadan. Selesai itu, masuk Ramadan, nanti full kegiatan. Dina bulan suci Ramadan tahun iye, DKM Masjid Agung Umajak ke masyarakat pikir ngemakmur ke masjid, sangkan leweh ngaraket kendiri ke Allah, nung maha suci. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.